Jadi kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama diperlengkapi dalam tuntunan roh kudus tentunya dengan materi gereja dan generasi muda. Jadi sebelum masuk ke dalam materi, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Uci Sumarlin, biasa dipanggil Uci. Jadi kebetulan saya adik junior di STT Intim dengan kak, saya panggil kakak biasanya, kak Risma. Dan saya sudah menikah. Suami saya adalah Bapak Pendeta Alpius Pasulu. Jadi saya sanggwanong kutoh. Saat ini saya melayani di Rijatoraja Jemaat Bangkudu. Itu 10 menit dari tempat Pak Pendeta Alpius atau ITGT. Betul sekali baru-baru diurapi jadi pendeta ke Rijatoraja ke 1318. Ya puji Tuhan. Tanggal di bulan, ya di bulan baru kayaknya berapa? Pokoknya baru. Tanggal 5 September kemarin ya. Berarti belum sebulan ya. Saya barusan menjadi pendeta karena 15 tahun menjadi guru. Menjadi guru, guru agama di Yayasan Pendidikan Sorowako. Mengajar SD dan SMB. Dan kalau pengalaman dengan generasi muda, saya sudah mulai menjadi guru sekolah minggu itu sejak SMA. SMA, jadi sekitar hampir 20 tahun lebih ya. Sudah mengajar menjadi guru sekolah minggu. Dan adalah juga salah satu kadar siap utusnya PPGT. Jadi berkutat di generasi muda itu cukup lama. Dan saat ini sudah menjadi trainer of trainer. Generasi inspirasi. Jadi salah satu program dari BPS, bidang lima. Yaitu ada generasi inspirasi. Mungkin ada yang pernah ke Kalimantan ya. Beberapa teman-teman mungkin bisa dilihat. Jadi kami cukup terbeban untuk generasi muda. Untuk membangun dan mengembangkan generasi muda. Nah pada kesempatan ini kita akan belajar sama-sama tentang gereja dan generasi muda. Sebelum masuk, tidak ada yang mempertanyaan. Lek, terkait perkenalan sudah Pak ya. Bapak Ibu yang hadir, saya menyapa dengan kasih. Oke. Baik, jadi boleh dipanggil Ibu Uci. Boleh. Gampang ya, tiga huruf. Ya, terkait materi kita gereja dan generasi muda. Nah yang disebut generasi muda ini kita sepakat dulu. Mbak Denko, Mimisa, Dadoara, Katau, Ambe, Indo, Siulu. Generasi muda itu siapa? Mbak Natu Disanga generasi muda. Silahkan. Mbak Naraka Mindan Naraka. Silahkan. Ya, saya Ibu. Ya, silahkan. Ya, mungkin kalau generasi muda dalam skala gereja, ya itulah anak-anak yang ada di sekolah minggu sampai dengan para pemuda yang ada di gereja. Itu adalah generasi-generasi muda. Ibu-ibu juga banyak yang masih layak disebut dan bapak-bapak yang masih layak disebut generasi muda. Seperti contohnya saya, ada Pak Dini Titik juga disitu. Yang saya tahu hampir malam hari ini itu masih disebut sebagai generasi mudanya gereja. Kalau bicara tentang skala gereja. Ya, karena masing-masing punya indikatornya sendiri untuk bisa dikatakan generasi muda. Kurai. Ya, kurai semangat. Jadi, kita sepakat dulu ya. Jadi, generasi muda ini kita sepakat kalau di lingkungan gereja SMGT dan PPGT ya. Ya, itu berarti kalau kita bicara soal usia sampai kurang lebih sekitar 35. Oh, kalau saya nggak mau tahu tuh yang berjiwa muda, Pak. Tuh, kami tuh Lendung Mutalung puluh lima usia aki tapi masih berjiwa muda. Itu berbeda. Ini generasi muda kita sepakat sekolah minggu dan PPGT. Berarti pada usia hampir kurang lebih sekitar 35 kalau menurut tata kerjanya PPGT ya. Ada juga PPGT luar biasa. Ya, yang masih aktif dan memberi diri dalam pelayanan-pelayanan di PPGT. Baik, kita akan mulai. Nah, di sini ada kalimat yang dikatakan oleh Ted W. Engstrom. Jadi, dia berkata, tomorrow belongs to today's youth. Atau, besok adalah milik pemuda masa kini. Biasa duka, bayi biasa duka dipokadakumwa pemuda, pemuda saat, atau generasi muda atau pemuda-pemuda saat ini adalah masa depan bangsa dan negara. Atau besok-besok nanti tuh mereka lah yang menjadi harapan. sering tarang itu, sering sekali kita dengarkan kalimat ini. Apakah kita setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Jadi, pemuda-pemudi dari anak-anak atau generasi muda adalah gereja masa depan. Kita setuju. Kita akan lihat sama-sama apakah seperti itu atau seperti apa. Nah, pada umumnya kita melihat dan berkata bahwa oh ini, ya tutup Mangura masor emang gereja. Mereka meninggalkan gereja. Tidak suka. Nah, ternyata Pak Pendeta Doktor Albertus Pati Ketua PGI Proyode 2014-2019 itu berkata bukan kaum muda yang meninggalkan gereja tapi gereja yang meninggalkan kaum muda. Nah, bagaimana itu ya? Jadi, sebenarnya bukan kaum muda yang meninggalkan gereja gereja yang meninggalkan kaum muda. Apa maksudnya? Maksudnya, gereja itu enggan berubah dan tidak serius untuk memenuhi kebutuhan milenial bahkan generasi anak. Jadi, bagaimana bisa melakukan penguritan seperti yang diharapkan? Seperti yang ada seperti pesan Kristus yang ada dalam Matius 28-19 kalau gereja enggan untuk berubah. Siapa gereja itu? Orang-orang yang ada di dalamnya ya. Jadi, ternyata perlu kingka kalian satu gereja kita yang sebenarnya meninggalkan kaum muda. sepertinya seperti itu ya. Nah, hasil riset yang dirilis oleh Bilangan Research Center tahun 2018 dalam buku berjudul Dinamika Spiritualitas Generasi Muda Kristen Indonesia hasil risetnya ini ada tiga faktor ya. Faktor utama generasi muda itu tidak ke gereja adalah karena katanya eh, eh, sibuk ke sekolah. Nah, anak-anak nguruh eh, banyak tugasku saya sibuk ke sekolah. Jadi, dia tidak ke gereja. Padahal hari Minggu tidak ke sekolah. Lalu, yang kedua alasannya ini dijawab 21 persen ya. 21,4 persen. Alasan kedua program ibadah kaum muda tidak menarik. Tidak berguna. Tidak relevan bagi mereka. Ini 13 persen yang menjawab. Lalu, eh, yang ketiga tidak memiliki teman-teman sejati di gereja. Jadi, teman-teman yang sejati katanya itu adanya di luar gereja. Tidak di lingkungan gereja. Ini yang membuat mereka tidak lagi ke gereja. Yang menarik adalah, bahkan 50 persen responden generasi muda pada riset bilangan senter ini menjawab bahwa sekalipun mereka masih rajin ke gereja, mereka tetap berasa bahwa ibadah dan program kaum muda yang ditawarkan oleh gereja tidak menarik, tidak efektif, dan tidak relevan. Nah, katanya tidak gaul. Kudet. tidak kurang update. Banyak sekali itu istilah-istilahnya Tomangura. Jadi, membuat mereka tidak te-e, tak si cocok-cocok, Tomangura te-e. Tidak menarik, tidak efektif, dan tidak relevan bagi mereka. Nah, faktor yang kedua, faktor yang kedua, generasi, yang menjadi menyebab generasi muda meninggalkan gereja adalah karena gereja tidak melibatkan anak muda sesuai dengan kapasitas mereka. No judgment. Anak-anak muda mengaku tidak mendapat kepercayaan dari pimpinan gereja untuk ikut melayani. Tidak dilibatkan. Jadi, biasanya kan, ya kita biasa, eh, saya harus datang cepat-cepat ini ke gereja, lama doang minat, matum besa, Pak, aku bertugas. Ini juga ya, tidak dimiliki oleh, tidak dirasakan oleh anak muda. Tidak diberi tempat, tidak diberi ruang untuk mereka dapat kepercayaan untuk melayani. Jadi, pokoknya ya, itu, itu mengurah, urus banget, mau ikalem, 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 ppgt, sekolah minggu juga. Nanti ada guru-guru sekolah minggu. Ini, jadi mereka merasa tidak dilibatkan dalam pelayanan. Faktor yang ketiga, faktor yang ketiga, generasi muda Kristen ini merasa diskonek dengan pimpinan gereja, karena mereka merasa pimpinan gereja tidak memahami pola pikir mereka, sehingga sering salah komunikasi. Beda cara komunikasi, mengalami benturan persepsi, dan pola pikir. Nah ini, kadang-kadang tidak konek, bilang anak muda sama pemimpin-pemimpin gereja, sama bapak ibu di sana, tidak mengerti, dan lain-lain sebagainya. Jadi berbenturan, cara berpikir, persepsi, pola pikirnya berbeda. Ini yang membuat para pemuda-pemudi kemudian tidak ada datang ke gereja. Jadi kalau kita lihat dari faktor-faktor ini, dari hasil penelitian ini, yang mana yang meninggalkan? Siapa yang meninggalkan siapa? Kemudian, ada juga hasil keputusan sidang sinodeam yang ke-19 gereja Toraja di Rantepau di Tanah Toraja pada pasal 22. Jadi, karena kondisi-kondisi ini sebenarnya sudah mulai ada perhatian-perhatian yang diberikan kepada generasi muda. Khususnya pada hasil keputusan sidang sinodeam yang ke-19. Dikatakan bahwa harus memberikan perhatian lebih kepada generasi muda. Bahkan, menugaskan kepada badan pekerja sinodeam gereja Toraja untuk meneruskan pembinaan generasi muda berdasarkan pola dasar dan kurikulum generasi muda di semua jenjang persidangan, baik jemaat, klasis, dan wilayah. Jadi ini sudah keputusan sidang sinodeam bahwa akan memberi perhatian lebih kepada generasi muda. jadi generasi muda ini bukan objek tapi subjek pelayanan gereja. Sebenarnya generasi muda adalah gereja itu sendiri. Ya, kayak dikuah kita gereja, aku gereja, kau pun gereja. Sebenarnya di dalam aku dan kau itu ada juga generasi muda. Mereka bukan objek tapi juga adalah gereja itu sendiri. Dari mana kita bisa lihat? kita bisa lihat di Tata Gereja Toraja Pasal 29 di Jabatan Gerejawi. Di Jabatan Gerejawi Gereja Toraja mengakui bahwa ada Jabatan Am. Jabatan Am. Jabatan Am ini dimiliki oleh semua orang percaya termasuk generasi muda di dalamnya. TNH dipokara kumayati Jabatan Am tomatomanah tetapi generasi muda juga masuk dalam Jabatan Am. Jadi generasi muda itu adalah gereja itu sendiri. dan karena itu dalam rangka memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus gereja Toraja menetapkan pejabat khusus gerejawi yaitu pendeta penatua dan diakin. Jadi yaitu pejabat khusus juga turut dalam pembangunan tubuh Kristus. jadi disini mau menyatakan bahwa generasi muda itu adalah atau jabatan yang dimiliki juga oleh generasi muda adalah jabatan Am dalam gereja. Kemudian dalam pengakuan gereja Toraja bisa kita lihat di Umat Allah Butir 12 disitu mengatakan bahwa Yesus Kristus memerintah jemaatnya dengan mengangkat pejabat-pejabat khusus untuk melayani memerintah dan memperlengkapi orang-orang kudus agar mereka dapat melaksanakan fungsinya dalam jabatan Am orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Nah jadi apa yang dituliskan dalam tata gereja Toraja itu ini juga ada di dalam pengakuan gereja Toraja jadi ini menjadi latar belakang teologinya bahwa Kristus itu mengangkat pejabat-pejabat khusus yaitu majelis gereja dan yang mutu ini nak dipokada pendeta penatua diaken untuk melayani memerintah dan memperlengkapi orang-orang kudus jabatan Am dalam jabat dalam melaksanakan fungsinya dalam jabatan Am orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Jadi memang tanggung jawab majelis gereja untuk membangun turut serta dalam melaksanakan tugas tanggung jawab memperlengkapi orang-orang kudus ini sebagai tubuh Kristus. Ibarat seandainya di pokadak memuat tubuh Kristus jadi yang kepala itu adalah Kristus. Ada bagian-bagian atau anggota-anggota tubuh dan generasi muda adalah salah satu anggota tubuh itu. Jadi generasi muda adalah salah satu anggota tubuh itu. Dia tidak dipisahkan daripada itu. selanjutnya selanjutnya dalam keputusan sidang sinodeam diulang lagi di sidang sinodeam yang ke-25 gereja Toraja di sini dalam pokok tugas panggilan dan garis-garis besar pengembangan program gereja Toraja 2021-2026 poin C konteks bergeri yang masa kini dalam era milenial jadi turut melihat perkembangan dikatakan bahwa gereja Toraja memahami pentingnya memahami segenap perilaku dan pola interaksi generasi milenial sebab dengan itu gereja Toraja dapat merancang pendekatan pelayanan yang relevan. Pola interaksi sosial generasi milenial mengutamakan relasi dan bukan hirarki. Jadi generasi milenial yang diutamakan itu relasi satu dengan yang lain bukan hirarki oh mindana bos mindana tudona mereka menyukai keterbukaan dan transparansi serta komunikasi yang lebih bersahabat dan akrab jika demikian diperlukan aksi nyata gereja untuk mau bergeser dari paradigma status quo menjadi gereja yang mengarus utamakan atau memprioritaskan generasi milenial dalam mengambil peran pelayanan dan pertumbuhan gereja di masa sekarang dan yang akan datang sebab merekalah pakar yang menjalankan pelayanan pada masa kini ya jadi dilihat lagi dalam perkembangan sidang sinodeam selanjutnya diperdalam lagi bahwa ayo kita melihat bahwa konteks bergereja masa kini itu berbeda bukan hirarki yang dilihat tetapi relasi jadi harus diutamakan itu generasi milenial harus diprioritaskan dalam mengambil peran dan pertumbuhan gereja Toraja selanjutnya kalau kita lihat dari sejarah jadi lihat lagi ke belakangnya bahwa pengaruh sending terhadap kaum muda Toraja sangat besar para sendeling berfokus pada kaum muda sebagai target utama dalam proses penginjilan ternyata dalam proses penginjilan pemuda kaum muda yang diutamakan oleh para sendeling kita bisa lihat dari metode yang mereka pakai mereka mendirikan sekolah-sekolah di berbagai distrik pemuda menjadi target yang paling berpotensi untuk mencapai tujuan itu sebab pola pikir yang masih terbuka untuk banyak hal dan mudah dibentuk jadi kalau generasi muda ini masih bisa lah kalau yang generasi-generasi selanjutnya sudah sulit untuk dibentuk membangun hubungan personal dengan kaum muda dalam rangka membentuk kadar muda berpotensi untuk nantinya akan kembali ke lingkungannya dan mempengaruhi orang-orang yang ada bahkan baptisan pertama 5 kali ini adalah kaum muda noraja jadi bisa kita lihat bagaimana para sending fokusnya ke orang muda kemudian kita lihat bersama-sama bahwa sidang sinodeam juga mengarahkan untuk mengarus utamakan dan memprioritaskan generasi muda bahkan dengan zaman atau pada masa milenial karena itu gereja perlu memahami identitas kaum muda secara tepat belajar mengenali karakteristik dan keunikan mereka dalam pengaruh budaya zaman serta menanamkan paradigma teologis yang tepat di dalam menumbuhkan spiritualitas kaum muda jadi harus kita saling mengenal satu dengan yang lain kalau ibarat ada kata-kata ya tak kenal maka sayang ini tidak sekedar ini kalau kita makin mengenal kita masih kita makin bisa saling mengerti kenali diri dan generasi muda ketika kita saling mengenal memudahkan dan membangun persekutuan atau tubuh kristus pelayanan yang diberikan juga lebih tetap tepat sasaran mari kita kenali generasi kita nah kalau kita lihat-lihat ini generasi kita ini di slide selanjutnya ini kita akan lihat ya ini tipe-tipe generasi ini ada tahun ini tahun kelahiran kalau generasi baby boomer mungkin ada yang lebih mendalam psikologi nanti bisa berbagi lagi yang kelahiran tahun 1946 sampai 1964 dan terkik kayak ini dia tuh ambek ini nak tahun berapa ambek kira-kira ada di mana ini generasi X itu kelahiran 1965 sampai 80 generasi Y milenial di 81 sampai 94 generasi Z itu ada di 95 sampai 2010 generasi alpha 2011 sampai 2025 ini generasi-generasi yang ada sampai saat ini kalau kita lihat yang menjadi orang tua saat ini mungkin juga menjadi majelis gereja saat ini ada di sekitaran ini generasi baby boomer generasi X dan setengah dari generasi Y ada juga yang sudah umur masih masuk pemuda tetapi sudah dipercayakan Tuhan untuk mengembangkan pelayanan sebagai majelis gereja ada di generasi Y generasi muda ada di sini ada juga yang sebagian di sini tahun lahirnya itu 1995 sampai 2010 dan 2011 sampai 2025 ini dia kita kenali dulu bagaimana dari generasi-generasi ini jadi kalau Pak Renaldi ada di generasi mana Pak Renaldi saya generasi alpha bukan generasi generasi millennial oh millennial oke kalau Pak Hariento sama saya di millennial wapang 9 millennial Kak Arisma juga ya millennial alpha adakah yang baby boomer Pak Petrus Lino mungkin itu Pak ibu iya Pak Petrus ya oke iya kita lihat bagaimana tipe-tipe dari generasi-generasi ini kita mulai dari ini dulu ya baby boomer ini tadi enggak berurutan jadi kalau baby boomer atau generasi X ini dia tidak terlalu dekat dengan teknologi biasanya itu yang penting bisa enggak mahal tidak perlu katanya dia yang lain-lain suka dengan kepastian pekerjaan yang pasti mendatangkan uang mementingkan stabilitas yang stabil sangat percaya mitos ini baby boomer orang tua tidak boleh ditentang karena orang tua lebih tahu dan selalu benar ini pemahaman yang ada pada umumnya pada generasi baby boomer atau generasi X keputusan orang tua adalah final tidak boleh berargumen anak perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi ayah hanya cari uang anak urusan ibu ayah tidak boleh terlalu dekat dengan anaknya mendisiplinkan anak dengan hukuman fisik adalah biasa sisi rakatol ya mungkin kalau ada yang orang tuanya milenial mungkin di sini di baby boomer selanjutnya ini milenial kalau milenial dia lebih terbuka dalam menerima perubahan jadi milenial ini yang pertama kali mulai ada internet generasi milenial ambisius dan punya rasa percaya diri yang tinggi makanya angkatan ini lebih mudah meraih kesuksesan di usia muda tidak bisa lepas dari gadget kekurangan dari generasi ini adalah mereka rentan mengalami stres dan depresi beberapa diantaranya juga merasa sulit bergaul ini generasi milenial yang tadi Pak Bapak dua generasi Z gen Z lebih menyukai lingkungan yang memberikan ruang untuk bertumbuh lebih kreatif dan penuh tantangan cenderung pragmatis dan praktis jadi kita lihat disini mereka suka tantangan suka suka diberi ruang untuk berkembang karena mereka kreatif suka kebebasan kustomisasi mengguna mengguna ya tidak suka diajarin diberitahu kalau ada dikasi tahu ada bilang ini saya tahu G boundary less generation boundary less generation keterbukaan keterhubungan menghargai menghargai ekspresi berbeda fokusnya kurang dan cepat bosan instant emosinya labil homo individualistis dan cuek kurang filter jadi kalau di pukadana sangat sosial media tidak pikir panjang kreatif lekat dengan teknologi karena ini semakin berkembang teknologi disini dan ini generasi alpha hampir juga yang ada disini di generasi Z dimiliki oleh alpha tetapi ada lagi yaitu mereka memiliki potensi kalau alpha untuk membawa pembaruan bagi kehidupan sosial dan memajukan masyarakat memiliki pemikiran dan opini yang kuat tidak suka dibatasi dengan aturan dan senang berinovasi inilah yang kita layani majelis gereja generasi-generasi seperti ini yang sangat erat kaitannya dengan teknologi cepat sekali mereka mereka gampang mendownload mendownload informasi memperoleh informasi gampang dan mudah sekali itulah yang dilayani itulah yang dihadapi dalam generasi muda nah sementara yang melayani harus mengenali dirinya seperti apa dia bagaimana bagaimana kita kesenjangannya jauh untuk apa kita mengenali generasi ini kalau kita mengenali oh ini anak-anak muda paling begini mereka itu suka kalau diberi ruang diberi kesempatan mereka tidak suka untuk dikekang nah sementara generasi yang yang mau mendampingi punya cara sendiri nah ketika kita saling mengerti maka generasi muda juga mengerti orang-orang yang mendampingi mereka fasilitator atau pendamping-pendamping generasi muda atau orang-orang majelis gereja yang akan mendampingi generasi muda mengerti seperti apa generasi muda yang akan dilayani maka akan tepat sasaran pelayanan-pelayanan itu beda generasi beda gaya komunikasi beda ini lagi satu tadi disebutkan di dalam di sini ya ini komunikasi harus lebih baik komunikasi penting dan karena itu kita ini beda 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 gaya kita komunikasi kita sekarang saya mengajak kita untuk kenali gaya komunikasi kita di sini ada assessment self saya mengajak bapak ibu untuk menyiapkan pulpen dan kertas kita coba kira-kira gaya komunikasi kita ada di mana ya ini juga bisa berikan kepada anak-anak jadi sehingga bisa dilihat mereka ini gaya komunikasi ini ada di mana di sini ada skalanya ya nanti kita akan lihat yang mana yang kita banyak ini gaya komunikasi satu semakin mendekat dengan saya maka dia satu saya memiliki kemanguan yang sangat kuat dan keras kepala bukan maaf semakin jadi kalau misalnya ini sangat setuju kita maka kita pilih tiga kalau sedang dua kalau ini bukan kita kita pilih satu bisa dipaham jadi kalau misalnya saya adalah saya memiliki kemauan yang sangat kuat dan keras kepala saya akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang saya inginkan kalau saya sangat seperti ini maka silakan centang nomor tiga di sini ya di centang di sini oke silakan saya bantu baca yang kedua saya bertindak dengan cepat dan mandiri jadi Rogibang ini nomor satu dua tiga gaya komunikasi satu silakan tulis satu dua tiga empat lima nanti tinggal tulis angka yang sesuai dengan pilihan kondisi di sini jadi kalau kayak tadi nomor satu silakan isi tiga di situ jadi tidak perlu ditulis soalnya nilainya saja untuk kita lihat berapa perolehan kita untuk kita lihat kita berada pada gaya komunikasi apa jadi silakan gaya komunikasi satu satu dua tiga empat lima nanti tinggal isi poinnya nomor dua saya bertindak dengan cepat dan mandiri dan suka mengerjakan sesuatu sendiri apakah saya seperti ini kalau saya seperti ini silakan tulis tiga kalau tidak seperti itu silakan tulis satu kalau sedang sedang dua saya seringkali sangat aktif saya suka menjelajah mencoba hal baru dan suka mengambil resiko keempat saya terkadang sulit dipimpin dan sangat memilih terhadap siapa saya mengikuti kelima saya mudah marah dan memaksa untuk bisa mendapatkan yang saya inginkan silakan diisi lalu di total nilainya jadi dari nomor satu sampai lima tadi total nilainya untuk gaya komunikasi satu apakah saya dapat 15 jadi 15 maksimalnya dan 5 nilai terendahnya sudah sudah oke kita melangkah ke gaya komunikasi dua gaya komunikasi dua silakan ditulis judulnya GK dua atau gaya komunikasi dua saya umumnya optimis dan antusias dalam hampir setiap situasi jadi apapun yang saya hadapi saya optimis dua saya mudah bergaul dengan orang dan suka berada di keramaian kalau iya sekali ini tulis tiga nilainya kalau tidak saya tidak suka keramaian berarti satu ketiga saya kerap berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lain sering tanpa menyelesaikan kegiatan itu jadi keempat saya tampil kurang rapi berantakan dan atau kelupa bila diminta mengerjakan sesuatu oh astaga saya lupa saya disuruh ini ternyata kalau sangat mendekati dengan kita silahkan tulis tiga kalau tidak satu kalau sedang sedang dua nomor lima saya sangat gemar bercerita saya sangat suka menceritakan kepada orang lain mengenai prestasi saya dan teman-teman saya oke kalau sudah silahkan di total berapa total untuk gaya komunikasi dua sudah oke kita melangkah ke gaya komunikasi tiga gaya komunikasi tiga saya sering tampak tenang dan ramah saya memiliki reaksi yang tenang dan lembut terhadap suatu keadaan orangnya tenang-tenangin kedua saya kurang aktif dalam mencoba hal-hal baru dan biasanya lebih suka melakukan hal-hal yang telah saya ketahui dan saya kenal silahkan diberi nilai tiga saya mudah bekerja sama dengan orang lain dan biasanya mudah cocok dengan orang lain empat saya tidak suka berkonflik dan menghindari perdebatan lima saya mengalami kesulitan untuk bisa menerima perubahan yang bersifat mendadak saya bisa bersikeras untuk mempertahankan keadaan agar tidak berubah ini orang yang sudah direncanakan kenapa berubah saya tidak mau pokoknya harus jalan sesuai dengan yang sudah direncanakan silahkan gaya komunikasi tiga silahkan ditotal ini terakhir gaya komunikasi keempat gaya komunikasi keempat silahkan ditulis lagi nomornya dan nilai yang sesuai dengan kondisi kita pertama saya menyukai privasi dan kadangkala menyendiri dan jarang bergaul kalau kita seperti ini sangat seperti ini silahkan pilih tiga kalau tidak satu dua nomor dua saya mengajukan banyak pertanyaan dan lebih suka memikirkan sesuatu secara mendalam sebelum mengambil keputusan jadi di tangga-tangga mendalam mana yang memutuskan sesuatu kalau ini yang saya pilih apa yang akan terjadi kalau itu yang saya pilih apa yang akan terjadi ketiga saya seringkali mengambil suatu pendekatan yang berhati-hati terhadap suatu hal atau keadaan yang baru jadi sangat berhati-hati keempat saya mengajukan banyak pertanyaan sering yang rumit mengenai hal-hal yang khusus dan meminta penjelasan atau jawaban yang detail atas pertanyaan saya dan yang kelima emosi saya umumnya terlihat lembut sehingga reaksi awalnya yang tampak atau eksternalnya terhadap sesuatu keadaan yang tidak menyenangkan adalah dengan berdiam diri semakin tidak senang saya padahal itu saya semakin berdiam diri sudah di total Bapak Ibu silakan nah dari keempat gaya komunikasi ini manakah gaya komunikasi keberapakah kita yang paling tinggi nilainya ada Ibu Heriani sudah apakah ikut yang mana yang paling tinggi yang paling tinggi itu yang komunikasi yang terakhir Bu komunikasi yang terakhir berarti yang keempat ini dia oke ini dia hasilnya gaya komunikasi tabel 1 itu adalah leader gaya komunikasi tabel 2 adalah communicator gaya komunikasi tabel 3 adalah counselor dan gaya komunikasi tabel keempat adalah investigator investigator ini bahasa Inggris jadi pemimpin komunikator konselor dan investigator nah berarti Ibu Heriani tadi yang 4 investigator suka bertanya yang detail detail adakah yang tabel gaya komunikasinya yang paling tinggi adalah 1 ada 2 ada ketiga atau keempat semua ini saya 3 kalau seri bagaimana kalau seri seri berarti 2 tapi pasti akan ada yang dominan akan ada dominan jadi ini salah satu hasil tes assessment yang tes psikologi yang ada yang kita pakai memang ada yang 2 jadi pada umumnya dia bisa saja investigator tapi dia juga adalah counselor bisa tetapi pasti ada yang akan dominan bisa jadi ada yang sama kita akan lihat sama-sama seperti apa gaya komunikasi dari leader communicator counselor dan investigator ini dan juga bagaimana seharusnya berkomunikasi dengan mereka ini dia leader leader ini mampu mengendalikan dinamika dan ekspresi komunikasinya saat berkomunikasi mereka berkomunikasi dengan tujuan untuk memberi arahan atau instruksi kepada orang lain orangnya berani mengambil tanggung jawab percaya diri dapat mempengaruhi orang lain cenderung kurang sabar seringkali tidak peka terhadap situasi orang lain dan keras kepala cocok gak yang nilainya paling tinggi tadi di leader bagaimana cara berkomunikasi dengan leader ini dia cara berkomunikasi dengan leader kalau kita tahu bahwa dia orangnya leader cara komunikasinya adalah siapkan poin-poin atau pokok-pokok yang ingin dikomunikasikan jadi jangan kesana kemari kedua komunikasi to the point jangan kemana-mana sampaikan langsung apa yang ingin dikomunikasikan jangan bertele-tele tunjukkan rasa hormat kalau ditolak jangan langsung dibantah terima saja dahulu cari waktu untuk datang lagi dan komunikasikan hal yang sama berkomunikasi dengan berfokus di masa depan kemungkinan-kemungkinan atau harapan-harapan yang dapat terjadi fokus pada hasil ini kalau misalnya nanti kita bisa saling komunikasi juga diantara majelis oh tadi hasil ininya apa oh leader oh berarti saya kalau sudah tahu orang itu adalah leader cara komunikasinya leader maka cara ini yang saya harusnya lakukan jangan bertele-tele kalau bicara dengan orang itu seperti itu selanjutnya communicator communicator ini tabel yang kedua mampu mengenali perasaan atau emosi orang lain atau lawan bicaranya yang kedua berkomunikasi dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain terhadap ide atau pikirannya jadi dia komunikasi supaya orang lain itu yakin dengan idenya orangnya optimis bersemangat mudah beradaptasi cenderung bersahabat dan senang berbicara nomor empat dia cenderung impulsif kurang disiplin manipulatif memiliki ambisi berlebihan dan kurang memiliki fokus jadi ini communicator jadi yang diutamakan itu komunikasinya komunikasi bagaimana cara berkomunikasi dengan orang communicator sampaikan apa yang diinginkan dan apa perasaan jika tercapai jadi tadi kan mereka ini bersahabat ya dia mampu mengenali perasaan jadi sampaikan perasaan kita kalau ada yang mau disampaikan misalnya komunikasi dengan orang communicator bahwa saya akan senang sekali kalau misalnya saya bisa ikut di kegiatan itu misalnya sampaikan perasaannya berkomunikasi dengan jujur santai dan dari hati ke hati jadi bukan yang satset ya tapi santai dengarkan dengan saksama apa yang menjadi pendapatnya bersikap antusias sampaikan dengan antusias dan penuh dengan impian jadi teta malam-malam menyampaikan sesuatu pada orang communicator mereka tidak terlalu senang dengan itu jadi senang kalau kita antusias saya tadi seperti ini loh ini orang communicator begitu caranya berkomunikasi dengan yang berkomunikator selanjutnya counselor mereka mampu mengenali perasaan dan emosi orang lain atau lawan bicaranya ketika berkomunikasi mereka berkomunikasi dengan tujuan untuk menggali pemikiran pengalaman orangnya kreatif simpatik suportif sensitif dan loyal cenderung tidak yakin atas pertimbangan diri menghindari konflik dan argumentatif jadi mereka tidak suka kalau ada pertikaian senangnya yang damai-damai saja sensitif loyal simpatik cara komunikasi dengan orang counselor siapkan hal-hal yang emosional menyentuh dalam berkomunikasi jadi ini juga tidak suka yang subset mereka sukanya itu saya ini sedih sekali loh hari ini saya sepertinya merasa tidak enak seperti itu berkomunikasi dengan yang konsuler komunikasikan dengan menyampaikan pemikiran isi hati dan ide-ide yang mendukung sampaikan pendapat pendapat-pendapat orang lain yang dapat mendukung argumentasi sabar dan beri waktu untuk memutuskan jadi sabar berbicara sama orang yang konsuler seperti ini nah ini tadi ibu yang ibu hariat investigator mereka pada umumnya mampu mengendalikan dinamika dan ekspresi emosinya saat berkomunikasi dengan orang lain berkomunikasi dengan tujuan untuk menggali data orangnya analitikal memperhatikan detail dan teratur cenderung lambat suka berdebat dan sulit mengambil keputusan kenapa sulit mengambil keputusan karena suka menggali menggali data dia memperhatikan detail-detail gimana komunikasi dengan investigator sediakan data fakta informasi detail tentang sesuatu yang ingin dikomunikasikan berikan alasan yang jelas dan masuk akal jika ingin mendapatkan sesuatu misalnya mau dapat izin persetujuan atau hadiah harus ada alasannya kenapa misalnya saya mau saya mau dapat saya nanti kalau misalnya saya dapat ranking saya dikasih hadiah ya kenapa kenapa harus atau misalnya saya mau izin kenapa saya harus izin supaya saya bisa dapat izin saya menjelaskan oh saya mau ikut kegiatan ini kenapa soalnya kegiatan ini bermanfaat bagi saya dengan mengikuti kegiatan ini saya akan A, B, C, D detail-detail disampaikan berikan waktu untuk berpikir sebelum memutuskan jangan memaksa berikan deadline jadi saya kasih waktu untuk berpikir memberi jawaban berkomunikasi dengan menggunakan data masa lalu untuk berfokus di masa depan nah ini empat gaya komunikasi yang juga mungkin dimiliki oleh generasi muda yang kita dampingi yang kita layani dan juga kita memiliki gaya komunikasi dari salah satu dari keempat ini atau mungkin salah dua dari empat gaya berkomunikasi ini nah jadi kalau kita sudah kenali karakternya kita sudah tahu bagaimana generasi muda ini kita sudah tahu cara komunikasi mereka lebih dalam lagi banyak lagi yang kita bisa lihat oh anak-anak muda biasanya kalau konteks-konteks gereja tempat kita berada beda ya di jemaat tempat kami pemuda-pemudinya sekolah minggunya di Toraja beda dengan yang ada di Kalimantan beda dengan yang ada di Jakarta beda yang ada di semikota pasti beda baik itu dari selain yang generasinya karakternya konteks keberadaannya juga komunikasinya nah ada tiga paradigma yang dapat menjadi prinsip dasar gereja dalam rancang bentuk pelayanan kaum muda yang pertama gereja sebagai konteks strategis jadi gereja itu tempat tempat yang disediakan untuk memberi ruang bagi generasi muda seperti tadi sudah dikatakan di awal mereka meninggalkan karena mereka tidak dikasih ruang jadi biarkan gereja menjadi tempat konteks strategis untuk pemuda-pemudi untuk generasi muda untuk mengembangkan diri melayani juga turut berpartisipasi dalam pelayanan-pelayanan pelayan kaum muda menjadi fasilitator jadi bukan hirarki karena yang kita lihat tadi di generasi generasi set generasi alpa mereka tidak suka hirarki mereka sukanya relasi mereka sukanya didampingi dipasilitasi seperti itu kemudian yang ketiga pelayanan gereja berorientasi pada penumbuhan spiritualitas pemuda jadi secara keseluruhan ini tiga paradigma yang ditawarkan ini ada kalimat yang diambil dari satu korintus dari sini ini now you are the body of Christ and each one of you is a part of it jadi kita adalah satu sekarang kita adalah satu dalam tubuh Kristus dan satu bagian dari dan yang lainnya itu adalah bagian dari tubuh ini jadi kalau jari ini ada kelingking di tirobitik ternyata penting juga dalam tubuh ini ada bagian yang sangat kecil bulu mata misalnya tapi kalau dia terganggu dia juga penting dia juga memiliki tempat dibalik lahirnya dibalik lahir dan berhasilnya satu generasi ada generasi sebelumnya yang mempersiapkan mendidik membekali dan memampukan seharusnya kitalah majelis gereja menjadi generasi sebelumnya yang memdidik membekali dan memampukan generasi muda sampai di sini terima kasih mungkin ada yang mau berbagi ada yang mau melengkapi atau ada yang mau kita diskusikan silahkan di sini ada generasi generasi muda juga ya baik silahkan saya kembalikan ke Pak siapa nih yang moderator oke silahkan Pak Renaldi terima kasih Ibu pendeta atas penyampaian materinya menarik bagi kita semua peserta apalagi bicara tentang generasi muda karena semua di sini pesertanya generasi muda tidak ada yang Bapak-Bapak dan Ibu semua eksis di media sosialnya jadi termasuk generasi muda semua baik saya persilahkan mungkin kita buka tiga pertanyaan dan seterusnya nanti jika memang masih ada yang ingin mau bertanya atau memenanggapi memenambahkan silahkan untuk tiga penanya di sini saya persilahkan ada Kak Heri ada Saudara Agung dan Saudara Harian Temangande mungkin saya mulai dari Kak Heri ya ya yang tua dulu ya siap siap yang kasih lah generasi alpha dulu eh alpha silahkan baik selamat selamat malam buat kita semua salam kenal buat Kak Uci lah biar lebih keren gitu ya siap-siap ya ya langsung aja ya anda lama-lama supaya banyak pertanyaan nah ini tadi yang dari awal yang awal faktor utama generasi muda tidak lagi ke gereja ada tiga faktor yang pertama kesibukan sekolah kalau saya kira itu juga sangat berpengaruh Kak kalau saya rasa itu lalu yang kedua karena memang misalnya kayak ada kegiatan apa kayaknya mereka lebih mementingkan kegiatan sekolah daripada misalnya kegiatan di gereja lalu yang kedua program ibadah kaum muda tidak menarik atau tidak berguna kalau saya lihat di jemaat kami selama ini mulai saat-saat ini dari majelis ataupun semuanya agota jemaat sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh kaum muda dan sangat membuka open apa namanya ya kayak misalnya nanti dibilang kayak ke Pantai Kostaan atau bagaimana gitu tapi seperti itu kami majelis jemaat sangat mendukung dan tidak apa namanya tidak menutup diri untuk melakukan hal-hal seperti itu bahkan saya melihat mereka sekarang kegiatannya semakin kreatif lalu yang ketiga tidak memiliki teman-teman sejati di gereja ya saya pikir juga ini mungkin teman sejati yang mungkin bagaimana mungkin teman dekat kali ya tempat mereka berbagi atau curhat kalau saya juga melihat-lihat anak muda PPGT atau remaja mereka juga saling satu sama lain saling akrab tidak maksudnya tidak memilih-milih tapi ya itulah ada beberapa ada hal kayak gini misalnya awalnya dia itu di remaja itu aktif sekali anak remaja itu pagi-pagi sudah datang gereja lalu pada saat sudah beralih ke pemuda tiba-tiba dia menghilang mungkin pengaruh faktor-faktornya tadi itu dan itu sangat disayangkan padahal dia awalnya aktif lalu tiba-tiba menghilang lalu kemudian apa ya mungkin kegiatan-kegiatan apa lagi yang mau dibuat supaya anak-anak muda ini semakin apa namanya aktif lah mungkin ada saran dari Kak Uci mungkin di tur aja kegiatannya seperti ini bisa kami contoh disini kan Kak ya terima kasih apakah mau ditampung pertanyaannya Ibu baru nanti semua ditanggapi atau langsung ditanggapi terserang boleh boleh langsung ya oke boleh boleh langsung Ibu oke ya terima kasih Kak Kak Heri ya jadi terkonfirmasi ya bahwa hasil riset yang tadi itu bahwa faktor generasi muda itu meninggalkan karena kegiatan sekolah jadi berarti dalam pemikiran mereka itu kegiatan sekolah lebih penting nah berarti kita agak-agak minim untuk menyampaikan bahwa sama semua kegiatan kegiatan-kegiatan itu semua harus diikuti sebaiknya diikuti ya kemudian kegiatan-kegiatan apa yang dapat dibuat nah kegiatan apa yang dapat dibuat tentu harus melihat konteks keberadaan dari generasi muda ini berada kalau di Toraya kan si saya gak ya Jawa Kalimantan lek ya biasa yang rokok main deh tau ya kalau di Kalimantan gak tau turun ke sawah juga atau kebun ya beda jadi kalau saya kan komunikasi komunikasi relasi itu yang mereka butuhkan ada generasi tadi sudah dilihat secara umum jawab kebutuhan itu kalau mereka lihat asik nih di gereja ternyata di gereja kita gak datang aja ibadah-ibadah pulang gitu kita gak datang untuk oh dengar aja dinasehatin gitu mereka kan gak suka dikasih gitu jadi memang harus kemasannya 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 harus menjawab kebutuhan mereka tetapi intinya itu tetap adalah spiritualitas yang memang mau disampaikan ya seperti itu jadi kalau saya silahkan komunikasi pertanya-tanyalah sama mereka kira-kira mereka sukanya apa lakukanlah riset kecil-kecilan oh anak-anak muda ini zaman sekarang ini sukanya ini lagi nih bisa juga tuh ada yang biasa yang viral-viral itu bisa jadi apa namanya ya untuk menarik pemuda-pemudi untuk ikut nah kalau anak-anak sekolah minggu kan masih gampang ya gampang dalam arti masih berada dalam manipulasi manipulasi ini bukan negatif ya atau dibuat oleh dan dirancang oleh sepenuhnya dari kakak pengasuh tapi tentu juga tidak mudah dengan seperti itu harus dilihat juga jadi kalau misalnya mau satu arah saja zaman sekarang mereka mungkin udah males-males nih enggak enggak keren tapi coba dibuatkan yang permainan-permainan yang lebih ini misalnya kalau kuis Alkitab CCA bukan hanya CCA yang angkat-angkat tangan tapi kalau mereka punya gadget oke anak-anak minggu depan kita bawa handphone semua ya datang ke sekolah minggu tapi kita siapkan membuat permainan-permainan dari gadget sekarang kan ada kuisis ada pokoknya ada word wall ini banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan sehingga kan anak-anak juga sudah punya pada umumnya pada punya gadget ya sudah punya kuota-kuota juga ya kalau misalnya gereja ibu enggak ada paket dataku tapi gereja dia punya wifi kita lebih bagus lagi pasti kan ini kayaknya di jemaat yang mapan itu punya wifi yang bisa dipakai diakses semua jadi tidak ada alasan untuk tidak jadi tinggal share link mainlah mereka dengan kuisis menarik mereka pakai gadget dan itu kelihatan kelihatan itu kalau kuisis dia kelihatan dia kayak pesawat-pesawat siapa yang duluan duluan mi namanya uci muka saya lagi saya lagi jawab dengan benar kelihatan jadi bisa pakai aplikasi-aplikasi banyak sekali menawarkan aplikasi-aplikasi permainan sekarang yang bisa dipakai dan itu sangat ramah atau ramah sangat lekat atau akrab dengan anak-anak ya itu itu yang kalau saya sih jadi lihatlah kalau kami di kampung di sini ditempaki kadang-kadang jaringan kurang-kurang suka lari-lari nanti lari kemana jadi kalau mau handphone itu paling kok ada yang punya handphone kok tapi menonton menonton ada juga yang punya handphone tapi punya mamanya dia pakai dia lihat jadi konteksnya berbeda silahkan dibuat dan dirancang dengan baik mungkin seperti itu Kak baik terima kasih Kak oke lanjut ke penanyaan selanjutnya dari Saudara Agung silahkan selamat malam Saat malam iya mau bertanya hampir sama dengan Kak Heri cuma ada beberapa hal yang yang mungkin saya mau minta masukan atau saran karena di PPGT itu karena berapa kali saya melakukan perlawatan ke tiap-tiap di jemaat khususnya yang ada di kelasis Kaltara itu generasi di generasi sekarang itu adalah generasi generasi yang bisa dikatakan sangat sulit untuk meninggalkan zona nyamannya mereka lebih enak yang dibilangkan Kak Heri tadi di zaman pada saat dia di sekolah minggu itu yang pertama dan sudah disampaikan tadi masukannya dan yang sekarang ini kami sudah sering memberikan motivasi kepada setiap-tiap pengurus di jemaat khususnya di tiap jemaat yang ada di klasis Kaltara supaya mereka khususnya anak-anak pemuda itu lebih aktif lagi ber PPGT karena di PPGT kan kita tahu banyak hal yang kita dapatkan tetapi kenyataannya yang mereka cari di dalam PPGT itu bukanlah sebuah pelayanannya tetapi yang mereka adalah mereka cari adalah sebuah kepuasan tersendiri maksudnya dalam artian adalah setiap momen kegiatan yang mereka suka hanya itu yang diikuti tetapi dalam setiap konteks untuk kalau mempunyai kita mengakan pembinaan atau pelatihan atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pengembangan untuk karakter spiritualitasnya mereka tidak tertarik tetapi yang tertariknya adalah ketika kami membuat kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas yang berhubungan dengan kayak olahraga atau esport dan lain sebagainya itu yang terjadi saat ini mungkin di setiap jemaat mungkin di tempat lain seperti demikian dan selanjutnya ketika mereka membuat kegiatan yang kreatif dalam artian tata ibadahnya dalam kreatifitasnya biasanya itu orang-orang tua di jemaat itu kadang dipaham lah kadang mereka ya apa sih PPGT ini buat kegiatan begini itu kan tidak sesuai dengan konteks gerinyut raja kita dan itu yang terjadi di jemaat dan mereka akhirnya ketika ditegur seperti demikian bahkan ditegur saat mereka melakukan kegiatan langsung seperti itu jadi mereka langsung kayak down dan akhirnya mereka tidak mau melakukan hal itu padahal maksudnya mereka melakukan hal demikian adalah supaya bisa menarik minat teman-teman untuk dalam aktif beribadah tetapi ternyata tua-tua jemaat di jemaat masing-masing juga kadang tidak tidak selalu mensupport dengan apa yang terjadi yang dibutuhkan oleh PPGT itu tersendiri puji Tuhan kalau di jemaat Bethlehem saya kira mereka khususnya majelis sangat mensupport apa yang terjadi yang dibutuhkan oleh tiap-tiap PPGT tetapi ada beberapa jemaat yang saya dapat kasusnya itu tidak sesuai dengan mereka sesuai dengan keinginannya di orang-orang tua di jemaat lah nah maksudnya kak bagaimana memberikan kepahaman-pahaman kepada orang tua di jemaat dan majelis tempat supaya mereka bisa terluga pikirannya bahkan PPGT kan adalah ting gereja yang harus kita kawal supaya menjadi penuh bangsa dan negara khususnya di gereja itu sendiri tetapi kalau tidak didukung sama jemaatnya sendiri bagaimana itu ke depannya jadi bisa kami memberikan sebuah tips agar nanti ke depan kalau kami menolak perlawatan lagi atau diskusi lagi tentang apa yang harus kami tingkatkan di PPGT ke depan biar bisa sinkron dengan pemikiran tua-tua di jemaat mungkin itu aja sih kak terima kasih ya terima kasih atas ini ada beberapa masukan juga sebenarnya ya dan kondisi-kondisi yang disampaikan jadi yang pertama itu pemuda-pemuda lebih suka kalau kegiatan-kegiatan olahraga saja yang kalau sudah spiritualitas-spiritualitas itu tidak suka nah ini PR memang PR jadi cari tahu butuhnya apa mau dikemas seperti apa supaya bisa kalau suka olahraga berarti kemaslah dalam bentuk olahraga untuk memasukkan spiritualitas itu jadi misalnya buatlah kegiatan olahraga ya main bola misalnya kita buat aturan lain disitu yang memasukkan nilai-nilai yang akan disampaikan main bulu tangkis atau main yang lain jadi dikolaborasikan lah bagaimana caranya dikolaborasikan sehingga kemasannya dalam bentuk olahraga tapi value-value atau spiritualitas itu bisa tersampaikan coba dipikirkan kemasannya atau modelnya bisa seperti apa kira-kira bisa enggak disinkronkan ini kedua tanyakanlah secara langsung kepada pemuda-pemudi kenapa mereka tidak suka kalau kegiatan kalau ibadah-ibadah malas tapi kalau olahraga mau tanyakan kenapa kira-kira bagaimana baru mereka suka ya seperti itu kemudian ini para tua-tua jemaat ya ya kalau saya kita tadi udah belajar gaya komunikasi carilah cara carilah cari tahu lah tua-tua jemaat ini gaya komunikasinya apa dan berkomunikasilah dengan cara komunikasi yang tepat dengan mereka semua ketika dikomunikasikan dengan baik sampainya baik maka semua pasti bisa dibuat bersama-sama jadi kalau misalnya yang gaya lid baru kita kemana-mana bicaranya ya pasti tidak tidak dapat seperti itu jadi berkomunikasi dikomunikasikan lah semua karena sekarang zaman sekarang itu kita harus bersinergi kemudian yang berikut kita didukung oleh hasil sidang-sinergi apa tadi kan memberi perhatian mengharus utamakan memprioritaskan generasi muda jadi ini menjadi PR bagi semua majelis-majelis gereja bahwa kita mesti memang memberi perhatian kepada generasi muda jangan sampai generasi alpha dan set yang rapuh itu kita tidak betul-betul persiapkan perlengkapi dengan baik sehingga ya banyak ya yang bunuh diri dan lain-lain sebagainya itu karena rapuh karena tidak tabah tidak puat menghadapi karena maunya yang instan nah ini tidak bisa harus memang dipersiapkan seperti itu jadi kalau kita tidak bekerja sama maka sulit untuk mencapai tujuan yang baik seperti itu mungkin seperti itu kakak agum mungkin ada tambahan atau masukan dari yang lain atau mungkin yang bapak-bapak ibu-ibu yang generasinya lebih bisa maka aku mau mbak susi ladian susi 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 biasanya itu tidak mungkin seperti terjadi begitu saja pasti selalu ada alasan dibalik itu dan itulah dibutuhkan komunikasi ya kuris semangat bapak agung bagaimana aman siap 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 selanjutnya selalu siap terima kasih terima kasih abang renal ya selamat malam bu pendeta uci mungkin juga dipanggil kakak uci kali biar cocok ya alam ya kak ya saya harianto disini menarik sekali pembahasan apa yang disampaikan tentang bagaimana kerja dengan generasi muda mengenai masalah komunikasi kalau saya menyikapinya bahwa tidak boleh ada generasi yang egois kenapa saya katakan tidak boleh ada generasi yang egois generasi Z atau millennial atau alpha tidak boleh merasa oh kami harus dimengerti cara komunikasi kami tapi yang namanya lintas generasi harus saling memahami bagaimana caranya mendekati karena memang manusia harus interaksi harus saling memahami dan mencocokkan bagaimana dia bisa betul komunikasi karena manusia tanpa komunikasi adalah orang yang bisa dibilang mati tidak ada komunikasi tidak ada interaksi maka dia adalah orang mati sehingga disini saya mau sampaikan bahwa tidak boleh ada generasi yang egois mereka harus saling-saling bisa memahami apa dan bagaimana cara komunikasi yang tepat jika tidak mampu memahami disitulah terjadi yang namanya bentrok antar generasi konflik antar generasi dan ini yang sering terjadi bukan hanya di gereja tapi juga di rumah di rumah itu ada generasi alpha ada generasi millennial ada generasi apa namanya generasi baby boomer ada generasi yang setelah baby boomer tadi apa saya lupa karena terjadinya kegagalan untuk saling memahami maka konflik lah yang ada sehingga saling menyalahkan oh ini anak muda sekarang tidak mau dikasih tahu itu aja tahunya anak muda juga akan berkata bahwa inilah orang tua berpikiran tempo dulu padahal kan sebenarnya perlu untuk saling memahami saja sebenarnya tidak ada generasi yang benar tidak ada generasi yang bisa dibilang kayak orang yang paling mendekati kebenaran tidak ada nah disini juga saya mau sampaikan bahwa selama ini yang menjadi sasaran untuk disebut yang diberikan konseling atau diberikan pemahaman tentang bagaimana bersikap itu adalah anak muda saya lihat banyak sasarannya adalah anak muda dan remaja tapi kenapa tidak ada program konseling yang ditujukan kepada orang tua nah ini disini juga nantai akan jadi pertanyaan saya bagaimana gereja Toraja menyikapi itu apakah tujuan konseling ini selalu anak muda apakah tujuannya selalu anak sekolah minggu padahal dalam hal ini juga seperti yang saya bilang tadi tidak boleh ada egoisme antar generasi orang tua pun perlu diberikan konseling dalam bagaimana memahami anaknya bagaimana memahami putra putrinya bagaimana memahami tumbuh kembang karena ironisnya sekarang banyak orang tidak mengenali anaknya itu ironisnya sehingga rumah itu bukan menjadi tempat yang nyaman lagi untuk anak-anak bisa bertumbuh dan berkembang anak-anak perlu memiliki kebutuhan untuk didengar ide-idenya diberikan kesempatan untuk mencoba diberikan tempat untuk berkreasi diberikan apresiasi diberikan motivasi pertanyaan saya bagaimana gereja Toraja mengingkapi tentang kebutuhan bahwa orang tua ini juga perlu diberi pemahaman dan apakah ada contoh-contoh program yang dapat disampaikan atau diusulkan di dalam program di gereja yang lebih mengarah kepada pengembangan kompetensi atau mungkin pengembangan karakter pemuda-pemudi kepada moto Kak Uci terima kasih terima kasih kakak Hari atas komentar dan pertanyaannya jadi beberapa tadi boleh dikuatkan dengan komunikasi dan betul sekali saya setuju kalau tidak komunikasi dengan baik komusi salah-salah sedangkan satu rumah saja kalau salah komunikasi salah yang kita tangkap dan yang salah yang terjadi dan betul bisa jadi bentrok antar generasi nah tadi konsennya tentang konseling ke orang tua ini penting sekarang gereja turaja itu mengarah pada sinergisitas antar OIG jadi seharusnya kegiatan-kegiatan OIG itu tenang jalan sendiri-sendiri baik jika berjalan bersama-sama ada program-program sinergi yang dilakukan jadi kalau ditolak aja sini sekarang itu kalau dia kam-nya KAM OIG jadi tidak hanya KAM PPGT saja ya Tomangu Romana makkam dia mulai ada beberapa yang menawarkan KAM OIG jadi sama-sama semua ada nasang PKB PW berjalan simultan ada kegiatan yang bersama-sama seperti itu tapi kembali lagi ke konteks kondisi gereja kita di KUAMANI di Kalimantan dan lain-lain selalu ada yang bisa kita pikirkan untuk kita buat dan lakukan bersama-sama terkait konseling dengan orang tua kebetulan saya PWGT ya jadi setahu saya di pengurus pusat PWGT sudah mulai menggalang atau kalau kemarin itu ada dua program dari bidang lima yang tadi saya katakan generasi inspirasi itu adalah untuk pemudanya ada juga pelatihan dan peminahan yang diberikan kepada jadi training of facilitator untuk generasi inspirasi untuk pemuda dan trainer of facilitator untuk parenting untuk orang tua jadi pembinaan-pembinaan kepada orang tua itu dilakukan biasanya kalau kami di PWGT kebetulan kami saya juga PWGT klasis di sini kegiatan parenting itu dijalankan dan dilaksanakan dari berbagai klasis jadi beberapa pelatihan-pelatihan untuk mengenali karakteristik anak mengenali seperti apa generasinya anak-anak bagaimana harus bersikap bagaimana membangun keluarga peran orang tua jangan sampai fatherless kehilangan figur ayah dan lain-lain sebagainya itu banyak dilaksanakan di PWGT PKB juga jadi ini bisa jadi program sinergi antara PWGT dan PKB tadi bertanya kegiatan apa yang bisa dilakukan silahkan membuat program antara PKB dan PW yang ikut pelatihan hanya ibunya tidak seimbang mitu ilmu yang didapat syukurlah kalau pulang diceritakan dan bisa disepakati untuk dilakukan bersama-sama ketika ada pembinaan-pembinaan terhadap orang tua jadi sekarang itu sebenarnya sudah berkembang jadi silahkan dilaksanakan program-program sinergi untuk orang tua yang ada di kategorial kan kategorial PWGT dan PKB itu tadi ya masih ada gak yang saya belum jawab Pak Harif terjawab ya terjawab ya seperti itu semangat ya tiga penanya tadi sudah ditanggapi dan sudah disampaikan sama Ibu Pendeta kita buka lagi karena kita masih ada waktu Ibu Pendeta izin kita sampai jam sembilan Ibu jadi kita manfaatkan waktu jika ada yang ingin mau bertanya melengkapi dan ingin menanyakan juga silahkan angkat tangan atau mau langsung ngomong bisa ada Ibu Lady sudah duluan masih ada lagi teman-teman Bapak Ibu anak muda koordinator pemuda sudah dicolek tadi di kolom chat ya sambil menunggu silahkan Ibu Lady bisa langsung bertanya ya selamat malam Ibu Pendeta Shalom selamat malam Ibu eh kakak terima kasih untuk materinya ketika saya melihat tema ini saya sangat bersuka cita karena ternyata generasi muda juga sungguh punya peran yang luar biasa dalam gereja dan menyadarkan bagi gereja bahwa generasi muda perlu untuk dipertimbangkan perlu untuk mendapatkan arahan bahkan diperhatikan kalau kita melihat bahwa kadang kehidupan gereja ya kalau dalam acara-acara yang besar majelis gereja selalu setuju dengan kegiatan-kegiatan anak muda tapi terkadang kita tidak sadari bahwa ada hal-hal yang sebenarnya membuat generasi muda berpikir bahwa apakah kami ini diperhatikan sebagai contoh kalau di sini biasanya ibadahnya itu dijadwalkan jadi misalnya hari Selasa untuk PPGT hari Rabu untuk Rumah Tangga hari Kamis untuk PKB dan selanjutnya tapi tanpa disadari terkadang jadwal PPGT itu diambil ahli dari untuk ibadah-ibadah yang lainnya lalu terkadang saya berpikir bahwa apakah karena anak muda itu jarang berikut dalam ibadah rumah tangga sehingga mengatakan ah kasih di situ saja supaya terjadwal semua jalan semuanya tapi yang saya tangkap di sini adalah bahwa sebenarnya dari hal kecil itu membuat anak-anak muda apalagi biasanya kan ada majelis gereja yang muda yang masih PPGT mungkin dia juga bingung untuk berbagi dirinya saya mau pergi ibadah rumah tangga karena saya koordinator di sini atau saya mau pergi ibadah PPGT karena saya anak muda ada kebingungan di situ menurut ibu kita dari hal itu seperti apa lalu yang kedua itu tadi dalam konteks bagaimana harusnya OIG itu berjalan bersama ya kan lalu saya mau bertanya soal bagaimana ketika bukan bukan dalam tanda kutip bahwa jemaah secara keseluruhan yang tidak menerima PPGT tapi PPGT itu sendiri yang tidak menerima sesamanya ya kadangkan itu membuat orang-orang baru atau anak-anak yang merasa bahwa dia dari anak remaja ke PPGT merasa bahwa tidak ada teman ya kan merasa bahwa ada ada batas ada gap antara yang sudah yang sudah lama di PPGT maupun yang baru bagaimana karena kan tadi yang kita bahas adalah bagaimana gereja dalam cakupan luas bahwa mungkin majelis gereja yang tidak hadir dalam kehidupan PPGT tapi bagaimana ketika dia sudah mau menghidupi PPGT tapi di lingkungan PPGT itu sendiri kadang tidak menerima dia terima kasih terima kasih terima kasih kakak lady ini pertanyaannya yang mana nih mau pergi dipilih ya ini karena menentukan apakah saya mau ikut PPGT ibadah PPGT atau ibadah keluarga pertanyaannya yang dimaksud keluarga itu siapa hanya orang tua ibadah rumah tangga ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga orang tua dan anaknya termasuk generasi rumah tangga rumah tangga dalam rumah tangga itu kan juga ada anak-anak ada pemuda jadi kalau dikatakan ibadah rumah tangga seharusnya itu yang ikut juga adalah anak-anak dan gereja atau raja sekarang kan kalau kita lihat di liturgi-liturgi seringkali memberikan ibadah-ibadah itu berupa ibadah lintas generasi ibadah lintas generasi jadi memang benar-benar sudah memberi tempat jadi seharusnya diaturlah pelayanan atau diaturlah ibadah itu dengan baik sehingga para pengurus PPGT kakak-kakak pembina di PPGT fasilitator-fasilitator yang ada di PPGT memberitahu bahwa yang dimaksud rumah tangga itu adalah kita juga jangan sampai kita anak-anak pemuda kita anak-anak muda kita anak muda tidak mau ibadah orang tua itu tidak seperti itu ini yang harus dicerahkan bagi anak PPGT juga bahwa kita juga masuk saya kalau di sini itu ibadah keluarga itu dari anak-anak ikut dari anak-anak dia ikut berarti itu Pak Pia biasa anak-anak 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 ini kumpulan ini kumpulan ini yang membuat saya wah luar biasa ya anak sekolah minggu tahu di situ kumpulan biar tidak ada mamaknya dia pergi sendiri dia ikut di ibadah rumah tangga sama temannya si aja aja soal anak tapi kumpulan pergi dia jadi saya lihat saya perhatikan oh tidak ada justru tidak ada orang tanya tapi dia ikut jadi sudah memiliki pemahaman bahwa kumpulan itu kumpulan ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga itu semua bisa ikut jadi seperti itu silahkan diatur dengan baik kemudian tentang anggota PPGT yang tidak saling menerima satu dengan yang lain nah ini memang PR untuk pengurus sekolah minggu SMGT dan PR buat PPGT tentang apa ya namanya peralihan usia peralihan kalau dia ditaruh di sekolah minggu karena merasa sudah besar kalau dia masuk ke PPGT dia merasa masih kecil jadi ini yang butuh diperhatikan oleh para pengurus untuk menyediakan tetap pelayanan-pelayanan bagi bagi usia peralihan seperti itu jadi yang sudah lama PPGT ya mari rampul yang adik-adik yang baru masuk ini saya kira ada namanya programnya kalau di PPGT PAB gimana kak ini para kadang siap inisiasi apa namanya kalau di inisiasi PPGT PAB PPGT PAB itu PAB 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 nah ada juga inisiasi sekolah minggu jadi kan di apa namanya di inisiasi dia diantar antarlah ke PPGT dengan baik sehingga mereka tidak hilang tiba-tiba jadi sekolah minggu guru sekolah minggunya sekarang mulai sekarang kamu ber PPGT PPGT juga membuat kegiatan PAB itu sedemikian rupas penerimaan anggota baru ya sedemikian rupas sehingga mereka merasa terterima dengan baik biasanya kakak-kakak apa kakak PPGT ya menerima dengan baik adik-adik PPGT-nya sehingga tidak ada lagi yang merasa di luar seperti itu begitu Kak Ledi ya terima kasih Bu Pendeta ya selanjutnya masih lagi Bapak-Ibu anak-anak muda adakah ingin mau ditanyakan atau mau dianggapi dari materi kita malam hari ini atau dari luar materi kita juga tidak apa-apa berkaitan tentang generasi anak muda sekarang kita masih ada waktu 35 menit ke depan sambil tunggu tunggu jadi kita ini yang orang tua untuk generasi alpha dan generasi Z ini satu pesan saya yang saya juga dapat dari Pak siapa namanya saya lupa kalau saya ingat baru saya sebut untuk generasi generasi ini bekali mereka untuk tabah kuat menghadapi tantangan jadi tidak mudah sedikit-sedikit putus asa langsung bunuh diri mudah itu banyak sekali banyak sekali yang seperti itu jadi artinya mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada meskipun mereka anak-anak yang instan anak-anak yang suka dengan yang mudah karena terlalu mudah juga mendapat informasi dampingi di dalam keluarga dampingi dalam rumah tangga untuk kuat menghadapi kenyataan hidup tabah kan kalau kita lihat-lihat sebenarnya orang tomoto-tomoto dolo toko sabah abu datu tantangan-tantangan hidupnya sehingga membuat mereka kuat menghadapi nah ini yang kurang dan jarang dimiliki oleh anak-anak zaman sekarang jadi diperlengkapilah mereka jangan sedikit-sedikit langsung dibantu tapi dampingi coba coba ajarkan untuk mereka mengatasi sendiri dulu masalahnya baru sambil kita terus mendampingi dan mendukung untuk tabah menghadapi tantangan-tantangan sehingga tidak cepat putus asa ya itu sedikit pesan dari saya silakan silakan bapak ibu kalau masih ada yang mau bertanya kalau tidak ada yang bertanya kita selesai sekarang sudah jelas semua ya tidak ada lagi yang resen oh iya silakan Pak Haryanto langsung saja tidak tidak saya bilang mas sirik-sirik Pak Tampang oh saya kira sidik-sidik sidik-sidik pak selamat kok hening aman ya aman mungkin kalau di jemaat pelayanan terhadap generasi muda aman ya mana ini anak muda kenapa tidak mau bicara mereka sana mungkin karena sudah melihat materinya ibu pendeta tadi jadi sudah sama-sama melihat ciri-cirinya pribadi masing-masing saya masuk di ciri-ciri generasi apa ini sudah menerapkan sikap tata pola asuh bagi orang tua jadi saya masuk pola asuh apa sebenarnya penting juga ini anak-anak yang tahu orang tua saya ini bagaimana komunikasinya orang tua saya ini pola asuhnya bagaimana sehingga kalau mereka di dalam tanda petik agak keras orang tuanya dia lihat oh dia mengerti oh memang begitu paling memaku karena orangnya memang seperti itu jadi mereka lebih bisa menerima jadi tidak lari ini karena saling mengenal saling memahami jadi seperti itu oke baik saya mau saya mau ini pertanyaan mungkin ya memang kalau dilihat-lihat seperti apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tadi bahwa kadang-kadang ada gap antara anak sekolah minggu yang baru masuk ke pemuda kemudian di pemuda merasa kayak kurang dirangkul atau kurang merasa akrab dengan pemuda-pemudi lainnya sehingga merasa oh kayaknya disini ada kotak-kotak oh disini kok kayaknya ada kelompok-kelompok begitu sehingga akhirnya malas langsung datang untuk beribadah di pemuda dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan kalau menurut saya satu kali kegiatan penerimaan anggota baru PAB itu bukanlah sesuatu yang bisa di apa namanya bisa diandalkan untuk bisa membawa anak-anak ini supaya bisa akrab karena di dalam pikiran saya ini mohon dikoreksi kalau salah untuk bisa membuat akrab seantara satu dengan yang lain butuh butuh yang namanya proses pendampingan interaksi itu bukan soal program tapi ini soal bagaimana mereka bisa didampingi untuk bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain bagaimana didampingi sehingga terjadi apa namanya komunikasi yang baik antara anak sekolah yang baru dengan anak pemuda yang ada di dalam nah mungkin apa ya adakah kira-kira kiat-kiat yang bisa diberikan kepada pemuda atau mungkin kepada guru-guru sekolah minggu karena saya di saya di gereja adalah koordinatornya sekolah minggu adakah mungkin sesuatu yang bisa diberikan kepada kami untuk bisa membuat atau mengajak anak-anak ini supaya mereka bisa tidak kaku begitu di pemuda-pemudi kalau saya yang PAB itu pintu jadi sama kalau sekolah minggu inisiasi itu semua pintu pintu peralihan jadi guru-guru sekolah minggu mengantar dan mempersiapkan anak-anak sekolah minggunya masuk ke fase yang lain yaitu pemuda kan kalau inisiasi memang begitu konsepnya dari kelas kecil ke kelas besar diantar ada di inisiasi supaya mereka tahu oh sekarang ada fase ini lagi saya berada di fase ini seperti itu jadi guru-guru sekolah minggu bertugas untuk mempersiapkan memang anak-anak remajanya nanti kalau di PPGT begini kita kalau anak muda begini asik loh jangan memberi hal-hal yang menakut seolah-olah mereka jadi takut dan enggan untuk itu jadi kalau di sana nanti asik jadi sehingga mereka penasaran saya kayak kalau kita pakai baju merah putih mau sekali pakai putih biru sudah pakai putih biru mau sekali pakai putih abu-abu begitu karena rasa ini jadi benar-benar dipersiapkan disampaikan nah pintunya itu setelah itu handovernya kan enak dibawa ke PAB di PAB juga itu jadi pintu memang memang tidak hanya di situ lalu tiba-tiba bisa akrab tetapi itu menjadi salah satu tempat media ketika memang pengurus sudah buat sedemikian rupa game-game yang mengakrabkan PAB juga harusnya tidak dihadiri hanya anggota baru saja harusnya kakak-kakak senior juga kakak-kakak PPGT yang lebih dulu hadir juga harusnya ikut sehingga akrab masih bisa bikin kegiatan-kegiatan melanjutan lagi setelah itu tentu PPGT akan kreatif memikirkan apa kegiatan-kegiatan setelah PAB jadi kegiatan-kegiatan di ibadah-ibadah atau kegiatan-kegiatan ibadah padang itu kegiatannya dibuat dan didesain sedemikian rupa yang pasti paradigmanya harus bahwa yang baru datang ini harus bisa dibuat mereka merasa nyaman jadi yang lebih dulu menjadi senior PPGT bahasanya biasa senior PPGT itu menjadi kakak yang baik bagi adik-adiknya menerima mendampingi menemani jangan eh anak-anak tidak usah ditemani jadinya mereka juga eh kakak harusnya mengayomi apa namanya bergaul akrab belakang sudah mengenal atau penajiki juga berada di posisi itu waktu baru masuk jadi diingat-ingat lah itu kebutuhan kita apa jadi seperti itu kalau saya sih begitu kak baik terima kasih ya memang apa ya tidak cukup hanya diantar sampai di pintu artinya pada ibadah inisiasi saja berarti yang saya tangkap adalah sejajitas antara guru sekolah minggu dengan sekolah minggu bukan guru sekolah minggu maaf antara sekolah minggu dengan pemuda yang harus terus berjalan sehingga anak-anak ini merasa bahwa mereka berada di tempat yang memang nyaman dan seharusnya ya cuman memang itulah tadi ya kalau saya tangkap memang komunikasi ketika mereka sudah ada dalam pemuda ini bagaimana lagi tugas bagi kakak-kakak yang ada dalam pemuda supaya mereka merasa nyaman berada di tempat dan di organisasi yang benar karena tidak bisa dipungkiri bahwa banyak anak sekolah minggu anak pemuda yang akhirnya tidak bergabung di organisasinya pemuda PPGT tapi bergabung organisasi kepemudaan gereja di luar atau mungkin organisasi-organisasi Kristen yang ada di luar dan lebih masif intensitasnya lebih masif lebih apa namanya lebih militan di luar sehingga ketika di dalam dia tidak kelihatan tapi di luar dia dapat tempatnya dan akhirnya dia lebih militan dan keluar semua potensi-potensinya ya oke terima kasih ya betul-betul oke oke masih ada lagi dari Bapak Ibu teman-teman pemuda ya Pak Pak Melona silakan terima kasih selamat malam Bu Pendeta selamat malam Pak ya tadi ada ungkapan generasi muda adalah masa depan gereja saya lebih suka generasi muda itu masa kini dan masa depan gereja sekarang lah kesewaktunya untuk melayani Tuhan berapa banyak kemudian PPGT khususnya di Jemaat Bethlehem disini dicerangkan menjadi majelis gereja tapi kemudian berapa banyak juga yang tidak mau kemudian giliran tidak menjadi majelis gereja kemudian banyak proses-proses dan sebagainya itu kan sudah diberi kesempatan tapi kemudian tidak bisa mengambil kesempatan itu tapi kemudian karena ada hal-hal lain kemudian tidak setuju dengan apa yang dilakukan atau diputuskan majelis gereja saya kira itu menjadi perlindungan atau apa itu namanya ya bagi kita semua bahwa gereja kan memberikan kesempatan sebesar-besarnya apalagi kalau kita di Jemaat Bethlehem disini saya kira tidak ada orang yang kemudian sebagai siapa di gereja semua sama sepertinya tidak ada yang menjadi siapa yang punya gereja tidak ada lah kalau di Bethlehem mungkin yang tidak cocok kadang-kadang adalah bertemunya antara keteraturan dan kebebasan saya kira orang-orang tua itu kan lebih senang hal yang teratur tepat waktu kemudian direncanakan dengan baik seperti dalam apa tadi itu ya sudah dijelaskan kemudian pemuda-pemuda kita kan lebih suka kebebasan apa yang dia mau dia bikin ditegur sedikit kemudian tidak mau saya setuju tadi Ibu Pendeta mengatakan diajarlah ketabahan ada sedikit teguran janganlah itu di dalam hati ini dalam pelayanan kan harus seperti itulah pelayanan dengan banyak orang pasti ada ditegur ada juga dipuji-puji ada juga diteguran pasti itulah masalah-masalah dalam pelayanan kalau kita tidak tabah kita kemudian mencari enaknya saja ya tidak bisa kita bertahan di situ sekiranya terima kasih saya langsung ya terima kasih Pak Pak Pamel ya atau Pak Melona oh Pak Melona singkatannya betul sekali Pak jadi kalau tadi dikatakan malah yang tadi yang dikatakan Bapak generasi muda adalah masa kini dan masa depan gereja malah generasi muda adalah gereja itu sendiri itu pertama generasi muda adalah gereja itu sendiri dan betul dia juga masa kini dan masa depan artinya kalau misalnya hanya sampai pada pemahaman bahwa generasi muda adalah masa depan gereja ini yang bikin anak muda ini yang bikin yang kadang-kadang membuat dari pernyataan itu generasi muda adalah masa depan gereja sehingga mereka menerit diri dari situ jadi generasi muda adalah gereja masa kini dan masa depan jadi betul-betul dilibatkan dan puji Tuhan kalau di Jemaat Bethlehem terbuka ruang jadi karena kita sudah saling mengerti karakter anak muda paham karakter orang tua orang tua paham karakter anak muda atau maka akan mudah bersinergi semuanya anak muda berusaha untuk teratur orang tua berusaha memberi ruang yang besar bagi anak-anak muda untuk berkreasi tentunya tetap dalam pendampingan seperti itu terima kasih Pak Melody terima kasih Pak Melody Pak Melody Pak Melona Pak Melona Pak Melona do'e salah maaf Pak Melona Pak Melona ada nanti adiknya namanya Melody amin amin ya Allah ya Allah merasa nanti iya masa ada waktu kita masa ada waktu kita kurang lebih 20 moderator bertanya ketua PPGT saya sudah cukup jelas semua tadi karena praktiknya benarnya karena semua sudah disampaikan dari materi ciri-cirinya anak muda PPGT ini dominan di generasi generasi apa tadi generasi Z sampai dengan generasi Alpha tinggal tadi materinya juga sudah ditambahkan sama ibu bagaimana berkomunikasi dengan mereka jadi kita tinggal praktikkan saja kendala-kendalanya ya itu tadi sudah disampaikan semua materi yang saya share Tabe ya materi yang saya share itu ya yang saya share yang ke Kak Kak Karisma itu tadi belum ada yang detail-detailnya kalau misalnya mau nanti saya share ulang lagi yang sudah ada sudah lengkap ya betul makanya tadi rencana mau kita di-share materi lengkap yang malam ini karena disana sudah cukup lengkap ya Bapak Ibu sudah tidak ada lagi berarti kita siap praktekkan ini materi ini mengenali ciri-ciri generasi-generasi termasuk generasi muda ini oh ya boleh tanya lagi tidak ya ya Bapak Ibu pendeta bagaimana apakah ini saya mau tanya tentang digital parenting sebenarnya digital parentingnya karena ini kan berkaitan dengan apa namanya pola asu orang tua ya karena kita gereja kan sedang sedang ada dan hidup di dalam masa-masa era-era digital sehingga generasi-generasi muda kita juga yang banyak interaksi dengan dunia digital maka saya ingin bertanya tentang digital parenting atau pola asu digital apakah di gereja Toraja maksudnya di BPS atau gimana ya di pusat atau gereja Toraja secara umum sudah ada program atau apa tindakan yang menarah kepada digital parenting itu apakah ada ini ya mungkin keputusan atau mungkin satu kesepakatan yang dibuat oleh gereja Toraja mungkin dalam satu apa yang mengarah tentang membahas tentang digital parenting yang memaksud digital parenting ini bagaimana tentang bagaimana pola asu orang tua dalam mengarahkan anak-anaknya dalam penggunaan atau interaksi dengan orang lain di sosial media oke kalau itu itu sebenarnya dia dibina di pemuda kalau tadi yang saya katakan itu tadi ada yang parenting ada juga yang generasi inspirasi di materi-materi untuk generasi inspirasi itu salah satunya adalah bagaimana dia bijaksana dalam menggunakan media sosial kemudian kalau di PWGT salah satu yang dimandangkan juga itu kalau nggak salah bijak bermedsos jadi bukan cuman anaknya mamanya juga bahkan kan sebenarnya ada yang miris di facebook cita-citanya anaknya beda dia mau jadi facebook kenapa? karena setiap waktu setiap saat dilihat itu sedikit intermeso jadi kalau apa namanya gereja atau raja soal seputusan mungkin nanti silahkan nanti kita bersidang di sidang klasis tahun depan persiapan untuk sidang sinodeam kalau memang betul-betul ada masukan-masukan yang signifikan yang konkret mau disampaikan terkait hal itu bisa sejauh ini yang saya ketahui itu jadi kalau untuk pemuda-pemudi saya rasa juga pemuda-pemudi dari pengurus pusat klasis sudah mulai memperhatikan bagaimana apanya penggunaan digital kalau orang tua bagaimana bagaimana orang tua mengelola dan mengajarkan anak-anaknya tentang penggunaan digital atau media sosial khususnya tentunya pasti orang tua sudah punya pen sendiri ya ada yang ekstrim bahwa no gadget ada yang pilih semi artinya dia boleh tetapi teratur dibatasi ada yang malah boleh nak pakai aja seperti itu karena katanya lebih banyak yang dia bisa pelajari dari situ nah kan semua ada pasti positif dan negatifnya jadi memang orang tua kalau sebagai orang tua harus memang lebih bijaksana mengarahkan anak-anak dalam menggunakan media sosial kita juga gak bisa tutup mata bahwa jalan jempolnya scroll atas bawah bisa berjam-jam untuk hal itu jadi jika susah anak-anak main handphone sementara marasannya marasan memegang gadget dan lain-lain sebagainya seperti itu saya mau beri tambahan tadi jawabannya Ibu Pendeta bagaimana Gereja Toraja melihat ini itu sebenarnya sekarang Gereja Toraja lagi fokus dengan ini makanya kemarin ada pembekalan TOF untuk family Inspiration itu dibuat TOF-nya dan untuk wilayah 5 sendiri itu sudah dilakukan untuk wilayah saya gak tahu kalau Katara gak ikut itu harusnya ikut karena disitu ada pelatihan untuk para kader-kader di wilayah 5 untuk Generation Inspiration ini supaya benar-benar tujuan dari Gereja Toraja untuk merangkul bagaimana animo atau bagaimana dampak dari gadget dan segala macam yang berkaitan dengan IT ini boleh benar-benar menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pemuda Gereja jadi ada perhatian lebih dari Gereja Toraja untuk ini jadi ini terus-menerus kita lakukan saya berharap bahwa di Kaltara juga ini terjadi ada pembekalan bagi pengurus-pengurus PPGT khususnya klasis untuk bisa dibekali sehingga bisa menularkan kepada seluruh pemuda PPGT yang ada di daerah Kaltara kalau untuk bagaimana orang tua sikap orang tua seperti yang disampaikan tadi bahwa sebenarnya sudah ada kita di wilayah 5 itu kebetulan waktu pelatihan TOF itu kami ada 5 orang 3 orang pendeta dan 2 dari PWGT dan sudah berjalan nanti Kaltara ini akan dapat giliran untuk PWGT di Kaltara akan kita kesana kena rencana bulan Oktober kita ke Brahu dari Brahu langsung ke Kaltara seperti itu jadi kalau dibilang bagaimana perhatian gereja Toraja apa yang dipikirkan oleh gereja Toraja tentang hal ini itu sangat fokus saat ini makanya setiap saat Pak Pendeta Alfred Ketua BPS selalu menggaungkan itu itu yang saya tambahkan terima kasih terima kasih Ibu boleh saya tambahkan sedikit melalui moderator masuk Pak Pendeta silahkan Pak Pendeta baik terima kasih kebetulan saya ikut materi saya hampir semua materi kalau lagi tidak sibuk saya masuk sebentar untuk mengontrol malam ini juga saya masuk dan ada satu pertanyaan yang penting terkait bagaimana orang tua berdasarkan konsep gereja Toraja mendidik anak-anak untuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti gadget yang paling gadget itu yang kita anggap bahwa dia teknologi yang paling akrab diterima dan dipegang oleh manusia pada zaman sekarang hampir semua manusia punya hampir tidak semua tapi hampir misalnya anak-anak kami di rumah itu sebenarnya punya gadget semua kecuali yang masih baik tapi tiga orang yang satu SMP yang satu SD kelas 4 dan yang satu TK yang TK itu sudah pegang gadget tapi dalam rupa tablet nah ini tadi yang sudah disampaikan pendidik itu bahwa masing-masing orang tua punya pola di dalam polanya di dalam penggunaan teknologi yang sekarang begitu mudah kita akses ya di tangan kita ini sudah ada semua yang teknologi itu sudah begitu banyak di dalam dia sudah mencakup senter ada aplikasi-aplikasi yang begitu banyak termasuk dulu kita pakai tostel kamera sekarang hape itu bisa hape itu bisa kita gunakan dan untuk video dengan dengan sekarang kita lihat bahwa bikin film bikin film atau konten-konten yang live itu hanya dengan satu gadget yang kita pegang sekarang itu makanya konten kreator itu banyak sekali ibu-ibu juga menjadi menjamur ya di dunia maya ibu-ibu menjadi konten kreator dan nah gini pertanyaan penting tadi menurut saya berbicara soal bagaimana gereja atau raja mendidik keluarganya terkait dengan penggunaan gadget ini contohnya nah jadi sejak SSA 25 tadi ibu pendeta sudah sampaikan dalam satu slide materi tentang arah menggereja atau raja di era millennial ya bahwa sebenarnya generasi generasi muda sekarang dan juga secara khusus anak-anak itu sudah sangat akrab dengan teknologi tadi saya contohkan bahwa anak-anak kami itu sebenarnya anak-anak generasi alpha semua dan mereka semua akrab dengan teknologi ini dan secara khusus kami saya sama ibu pendeta kami keluar istri sepakat bahwa model pendidikan kita bukan menjauhkan anak-anak dari teknologi karena ada orang tua yang memang tidak boleh pegang gadget ada yang polanya begitu ada yang dengan pengaturan bahwa jam segini bisa kau gunakan dan hanya beberapa jam dan ada yang meloskan tapi ini catatan penting bahwa penggunaan teknologi ini tidak boleh lost karena teknologi ini di dalamnya berbagai hal bisa diakses dan bisa digunakan ada yang baik dan ada yang buruk anak-anak itu kan memang harus ada di dalam bimbingan kita bimbingan kita untuk kemudian melihat secara bijak mereka kemudian tahu mana yang baik dan mana yang buruk dari jadi kalau orang tua terlalu meloskan penggunaan teknologi ini itu berbahaya bagi anak-anak dan generasi muda berbahaya yang kedua yang sangat penting menjadi sikap gereja Toraja adalah pada SSA 24 di Makale gereja Toraja memandang teknologi ini teknologi informasi dan komunikasi ini berwajar gada dia memiliki dampak baik tetapi di sisi lain dia membawa dampak buruk itu sikap gereja Toraja karena itu panggilan gereja Toraja diwujudkan dengan materi pembinaan pembinaannya begini salah satu materinya itu pembinaan tentang bahaya teknologi informasi bahaya gitu ya tapi sejak SSA 25 menarik bahwa ternyata konteks kita tidak lagi konteks kita sekarang ternyata kita tidak lagi bisa menghindari produk modernitas ini semua orang hampir ini ya hampir semua mengakses dan menggunakan teknologi ini dan karena itu sikap gereja Toraja adalah lebih positif apalagi kita dalam paradigma appreciative inquiry jemaat BNM pembinaan ini ya appreciative inquiry kita melihat teknologi sebagai potensi dan gereja Toraja dalam sikapnya berdasarkan keputusan SSA 25 bahwa teknologi informasi itu harus kita lihat sebagai instrumen atau alat dalam rangka pelayanan negeri Toraja dan hari ini dan yang kita alami malam ini bahkan pada sesi sebelumnya sebenarnya adalah wujud nyata dari penggunaan teknologi informasi untuk mengerjakan andai kata tidak ada fasilitas teknologi ini kita kemungkinan besar akan sulit untuk melaksanakan kursus teknologi seperti ini sum ini adalah bagian daripada produk teknologi informasi yang kita bisa akses melalui laptop ataupun HP kita saya sekarang menggunakan HP dalam mengikuti kursus ini jadi hal ini baik gitu dan gereja Toraja mau menggiring warganya untuk menggunakan produk modernitas ini produk modern ini dalam rangka pemberitaan injil maka jelas bahwa sikapnya begini gereja Toraja jangan haramkan produk teknologi tapi gunakanlah dalam rangka memuliakan Tuhan gunakanlah dalam rangka memuliakan Tuhan dan riset terakhir dari Institut Teologi Gereator aja eklesiologi digital judulnya tapi ini memang masih riset teologi penelitian teologi sudah ada buku digitalnya itu belum aplikabel jadi untuk warga jemaat belum bisa digunakan secara langsung hanya pembaca teologi terima kasih untuk pertanyaan ini karena ini secara pribadi menginspirasi saya untuk kemudian hal ini harus sampai pada produk panduan bagi warga jemaat bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi sebagai satu hal yang sudah menjadi kehidupan kita dulu kita katakan bahwa hal seperti ini kita sebut sebagai dunia maya atau dunia tidak nyata tapi sekarang nyata nyata bahwa kita sudah berjumpa secara langsung di dalam dunia yang maya ini dan interaksi kita real di sini hal-hal yang kita percakapkan nyata kita bisa belajar bersama-sama berbagi bersama-sama bahkan orang bisa beribadah di dalam dunia virtual jadi pesan inti penelian itu mengatakan bahwa anak-anak kita sudah berada di dalam dunia digital tadi generasi alpha terutama itu dari kecil dari kecil sekali mereka sudah akrab dengan dunia digital dan kita tidak lagi bisa mengatakan bahwa hal ini dilarang untuk digunakan mereka sudah ada di sana dan hidup di dunia ini sekarang adalah hidup yang istilahnya ini di jari kita dunia ini semakin dekat tinggal tekan-tekan aja tinggal kita sudah ada di dalam dunia digital bersama dan kan kita sudah dengar semua bahwa salah satu perkembangan teologi yang akan kita tuju ke depan misalnya metaverse metaverse ini akan memungkinkan kita misalnya saya ditarakan nanti akan bisa hadir secara visual dan kelihatan sekarang ini kelihatan nyata bahwa saya ada di sana sosok diri saya walaupun itu sebenarnya sosok yang virtual itu kita akan menuju ke sana jadi gereja Toraja sekarang adalah salah satu gereja yang siap dengan itu siap untuk menghadapi perkembangan teologi dan gereja Toraja tidak menolak perkembangan teologi maka bunyi-bunyi pendidikan yang menjauhkan generasi muda dan anak-anak dari dunia digital dan teknologi ini sebenarnya adalah sebuah sikap yang salah tapi ingat ya bahwa kita harus ingat ini bahwa persoalan tentang interaksi sosial sebenarnya tidak hanya di dunia maya di dunia virtual ini tapi juga di dunia nyata kita akan selalu katakan kepada anak-anak kita kamu harus tahu membedakan mana yang baik dan buruk kamu harus tahu bersikap bagaimana berkata bagi orang lain dalam kehidupan nyatanya dalam permainannya dengan teman-temannya jangan sembarangan bicara demikian juga di dalam dunia digital anak kita jangan sembarangan berstatus jangan sembarangan karena status kita itu sebenarnya kata-kata kita itu jadi jangan sembarangan berbicara kalau kita adalah orang Kristen status kita apa-apa yang kita keluarkan itu yang kita upload yang kita sampaikan ke dalam dunia internet itu adalah ungkapan-ungkapan kata-kata atau tulisan-tulisan atau video ekspresi yang adalah ekspresi orang percaya dan itulah yang kita sebut sebagai kita memberitakan injil di dalam dunia maya ini saya kira itu yang bisa saya sampaikan menambahkan tadi hal yang ditanyakan terkait dengan penggunaan teknologi dan informasi yang sebenarnya hari ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sangat akrab sangat akrab terima kasih ya terima kasih Pak Pendeta ya teknologi sekarang sudah dunia dalam genggaman bukan lagi di ujung jari tapi sudah di dalam genggaman ya pukul sudah pukul 21 sudah jam 9 Bapak Ibu kalau memang sudah cukup tidak ada lagi yang ingin bertanya saya coba kasih satu kesempatan kalau memang sudah tidak ada maka kita masuk ke acara terakhir ya saya kira tidak ada ya baik sebelum penutup Ibu Pendeta mohon izin mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan materi kita pada malam hari ini atau mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin silakan Ibu Pendeta ya terima kasih Pak Renaldi saya cuma mau menyampaikan bahwa generasi muda mari kita sama-sama persiapkan dengan baik mereka juga adalah gereja mereka juga adalah tubuh Kristus yang harus diperhatikan dengan baik selamat memperhatikan selamat melayani para generasi muda yang ada di jemaat dimanapun kita berada maka bisa dimulai dari rumah dari keluarga kita masing-masing yang sudah punya anak yang belum ya ya belum lah Tuhan akan menolong kita dalam melakukan dan mengerjakan pelayanan kita terhadap generasi muda terima kasih ya baik terima kasih ibu pendeta closing statementnya yang berarti bahwa selesainya juga pertemuan kita pada malam hari ini terima kasih ibu pendeta atas waktunya dan sempatannya berbagi ilmu titip mungkin terakhir ibu pendeta materi tadi bisa di share yang lengkap oke baik kita kita kiri pertemuan kita kita mungkin dua penutup di jatol itu ibu Esther karena berhalangan mungkin saya bisa kasih kesempatan kepada ya saudara Win mungkin bisa pimpin kita dalam dua penutup mama mau kapan oh iya ibu Erlin mungkin bisa pimpin kita dalam doa doa penutup ya baik hari kita bersyukur kita tutup pertemuan kita malam hari ini kita berdoa kembali kami mengangkat syukur terima kasih kami kepada muya Allah yang sungguh luar biasa terus menyertai kehidupan kami sepanjang kami dalam menerima materi malam hari ini kami percaya kami yakin karena Tuhan yang berkenan di dalamnya baik itu ibu pendeta yang sudah boleh membagikan ilmunya bagi kami maupun kami yang mendengarkan kiranya apa yang sudah kami terima pada malam hari ini boleh benar-benar kami mengerti lalu kami lakukan dalam setiap keberadaan kehidupan kami terima kasih Tuhan kehidupan kami sepanjang malam ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan baik kami yang ada di jemaat Betlehem maupun kepada ibu pendeta bersama dengan keluarga kiranya tuntunan Tuhan pemeliharaan Tuhan setiap menyertai kehidupan kami sehingga atas perkenaan Tuhan kami boleh di kuatkan dan senantiasa boleh melewati malam ini dengan baik dan jika Tuhan berkenan besok pagi pun kami dibangunkan dengan tubuh yang penuh kekuatan baru dari Tuhan terima kasih untuk semua apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami malam hari ini dan seterusnya bahkan bahkan hamba-hamba Tuhan yang akan terus membagikan ilmunya bagi kami kami serahkan ke dalam tangan kuasa ya Tuhan sehingga semua apa yang sudah diprogramkan boleh berjalan dengan baik ini doa syukur kami Tuhan kami sampaikan doa kami melalui anak Yesus Kristus Tuhan dan jurus selahkan amin 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 terima kasih kita foto dulu ya silahkan open cam yang memungkinkan open cam silahkan open cam kamera buka ibu wajah yang tercantik dan terbaik senyumnya good satu layar satu ya dua dua satu dua tiga oke untuk hari senin materinya sudah berganti ya bapak ibu bukan yang gereja dan ekonomi sudah jadi besok gereja dan politik ya jadi dekat-dekat mi kokos dan nomor satu jadi hangat-hangat kayaknya pembicaraan nanti oke terima kasih ibu pendeta dan pak pendeta yang sedang mendampingi malam hari ini terima kasih sampai jumpa kembali bapak ibu dekat-dekat mitamat halo yang terakhir lebih santai karena dan pembicaraan bagaimana kita penamatannya wisudanya kalau ya terima kasih iya iya semangat untuk kita semua STI Bapak Adel ya moderator salam malam tunggu mi foto salam isi keluar salam ibu pendeta agung STI sarjana tim sarjana timbo oh kurang eh kalau ini berarti selesai sudah ini sudah semua enggak bing 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 bing